Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bugis Aco apa kabar teman-teman semuanya semoga sehat selalu dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya teman-teman punya pisang yang terlalu masak seperti ini biasanya kan pisang ini enak saat masih kuning ini sudah terlalu masak teman-teman biasanya kalau seperti ini kita buang saja sekarang jangan lagi buang jika punya pisang sudah terlalu masak pisang yang kecil-kecil begini biasanya kita buang kalau sudah terlalu masak begini ya teman-teman karena rasanya sudah tidak enak nah sekarang bisa dimanfaatkan manfaatnya apa bisa menggantikan vitamin B1 teman-teman vitamin B1 ini sudah lumayan mahal harganya biasanya kalau habis ini kan kita beli lagi nah bagaimana kalau habis sementara kita mau pakai vitamin B1 untuk menyumburkan tanaman hias khususnya aglonema boleh kita menggunakan pisang ini tapi hati-hati menggunakannya teman-teman teman-teman kalau tidak benar bisa fatal juga akibatnya teman-teman saya punya aglonema yang sangat subur aglonema pink sunset selain ini masih ada juga aglonema-aglonema lain yang saya akan pakai pakaikan pisang bagaimana caranya teman-teman ikuti saya sampai akhir video ini kita ambil talenan dulu nah teman-teman pisang ini kita bisa potong tiga atau empat kalau misalnya kecil seperti ini dipotong tiga saja kalau lebih besar bisa empat jadi saya potong tiga seperti ini bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini kalau sudah dipotong tiga kita belah lagi ya teman-teman seperti ini jadi sangat bermanfaat teman-teman sudah satu pisang ini juga saya potong tiga baru dibela kenapa kenapa dibela teman-teman supaya lebih cepat kita gunakan lebih cepat maksimal penggunaannya nah ini tadi yang sudah dipotong-potong diletakkan di mana hati-hati teman-teman kalau di dekat batang itu patah akibatnya kenapa ini akarnya bisa terpotong bagaimana cara yang paling aman kita gini kan di pinggir kita gali begini ya ke dalam ke dekat batangnya jadi aman kan tidak ada akar yang terpotong kita lubangin kalau sudah ada lubang seperti ini teman-teman kita masukkan ini pisangnya menghadap ke dalam seperti ini ya jadi bagian kulitnya dekat pot ini bagian tengahnya di dalam dekat akar jadi bisa dua seperti ini kita miringkan seperti ini teman-teman ya setelah itu ya kan pisang ini manis bisa dikerumuni semut kita tutup dengan media tanam ditekan sedikit kalau muncul dia ke bawah baru ditutup ya aman kan jadi bisa empat tempat itu baru satu dua tarik disitu disini lagi sama tadi didorong ke tengah jadi akarnya aman akar agronema ini aman ya kan sudah ada lubangnya bisa dua atau tiga atau lebih teman-temannya saya pakai dua potong saja dua bagian seperti ini setelah itu ditutup lagi nah pelan-pelan aja dia kan tertutup aman sangat bermanfaat teman-temannya kalau tidak ada vitamin B1 saya saya pakai ini pisang dan nasi ini terbukti teman-teman sangat subur tanamannya boleh penuh ya teman-teman pinggir-pinggir pot ini keuntungannya menggunakan pisang bisa langsung dipakai atau digunakan teman-temannya tanpa perlu di fermentasi ini buktinya teman-teman subur ini anakannya coba lihat ini anakan sudah nongol akalnya ini anakan ya teman-teman jadi anakan dari ini saya tambah lagi di sekitar anakannya jadi agak dalam supaya langsung tenggelam ya seperti ini agak dalam didorong ke dalam teman-teman begini pinggirnya begini jadi tidak ada akar yang kena pisau aman tetap menghadap ke dalam kulit pitanya dekat pot jadi penggunaannya maksimal baru kita tutup lagi boleh juga pakai tangan menutupnya begini oke saya mau penuhi teman-teman ya disini lagi nah ternyata sudah penuh teman-teman nah jadi sudah cukup begini ya teman-teman caranya ini sudah selesai satu pot ini air teman-teman dari dalam kemudian ini lagi yang suksong subur semua saya tambah dulu potongan pisangnya bisa dipotongan dua atau tiga teman-teman ya saya potongan dua saja ini sudah terlalu masak tapi sangat bermanfaat untuk aglonema jadi seperti tadi jadi ke dalam didorong ke dalam baru kita tutup kalau sudah dimasukkan pisangnya lihat teman-teman yang subur sekali aglonema saya kalau tidak ada vitamin B1 ya saya pakai pisang tapi bisa yang sudah masak sekali teman-teman ya kalau yang belum terlalu masak yang masih kuning yang kecil begini enak kan dimakan kalau sudah terlalu masak bisa dibuang saja biar pada dibuang ya dimanfaatkan ini ada daun non-perini sudah selesai lagi teman-teman nah ini lagi sweet rim kalau ini sudah terusnya diganti potnya teman-teman ya sudah besar banget jadi pisangnya bisa dibagi dua atau dibagi tiga teman-teman ya kalau saya ada yang saya bagi dua ada yang tiga kalau agak besar pisangnya bagi tiga kalau kecil bisa bagi dua saja baru dibelah lagi seperti tadi ya kita ini tanam di dekat pot kita gali dulu dalam-dalam baru dimasukkan ini lagi jadi sangat praktis teman-teman ya karena tidak perlu di fermentasi langsung digunakan jadi teman-teman jangan dibuangnya kalau punya pisang terlalu masak bisa dimanfaatkan untuk tanamannya terutama tanaman hias tanaman lain juga bisa teman-teman ya besar banget ini selalu merubah jadi tanaman hias tidak kekurangan nutris teman-teman ya karena pisang yang seharusnya dibuang kita manfaatkan teman-teman teman-teman ini lagi bigroy salah teman teman bigpapa ini ada nakannya juga tuh subur ini anakan agar tetap subur kita kasih pisang ini yang terlalu masak karena kecil jadi saya langsung bela dua teman teman seperti ini karena kecil tidak dipotong lagi seperti tadi ya kita gali begini baru kita tanam dalam dalam jirjana wartime teman temannya kalau tidak punya vitamin B1 gunakanlah pisang yang sudah terlalu masak tidak perlu di fermentasi langsung saja digunakan dan hasilnya sangat maksimal lihatlah aglonema-aglonema saya teman teman sampai beranak-beranak karena nutrisinya cukup jadi kita tutup ya supaya tidak dikerumunin semut oke teman teman demikian video saya kali ini semoga bisa menginspirasi teman teman semua sampai jumpa kembali pada video video saya selanjutnya bye 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 Selamat menikmati